Ya ampun, kali ini saya akan membahas tentang kedatangan Yesus untuk kedua kalinya yang sama persis tanda-tandanya dengan kemunculan Sang Ratu Adil yang legendaris di Nusantara ini. Dimana di dalam Alkitab sendiri dikutip melalui surat atau melalui kitab Matius pasal ke-24 dari ayat 6 sampai ayat 8 yang bunyinya Engkau akan mendengar bunyi-bunyi peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah gelisah karena semua hal itu harus terjadi. Tetapi kesudahannya belum tiba karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, Dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai penjuru dunia, di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan. Sudah jelas dikutip dari ayat ini di kitab Matius ini, sudah sangat jelas kedatangan Yesus. Bahwasannya Yesus akan datang dimana terjadinya konflik-konflik di antara bangsa-bangsa. Dan saat-saat ini sudah banyak konflik-konflik mulai bermunculan di antara bangsa-bangsa. Seperti konflik Rusia dan Ukraina, karena konflik perbutan wilayah, dan juga ada konflik antara. Palestina, Israel, konflik perbutan daerah, wilayah, dan menyangkut hubungan agama, dan masih banyak konflik-konflik lagi di dunia ini. Gimana mau tidak perang, kalau semua negara sudah menyiapkan peralatan perang. Kalau hal-hal yang disiapkan adalah senjata perang, yaudah berarti semuanya sudah siap untuk berperang. Dan juga terjadi kelaparan dan wabah, serta gempa bumi. Kalian ingat, di tahun 2018 yang lalu, banyak sekali rentetan-rentetan gempa bumi yang terjadi di tahun itu. Dan bila mana kalian menyimak, bahkan gempa yang cukup besar pun terjadi di Donggala, Palu, Sulawesi. Dimana gempa bumi itu adalah gempa bumi yang dasyat. Sampai seakan-akan, bumi menelan suatu wilayah. Sungguh mengerikan dan hilang tak tersisa apapun. Hilang secara tiba-tiba dan begitu luar biasanya. Gempa bumi yang begitu melanda di Palu Donggala. Dimana gempa bumi-gempa bumi yang banyak terjadi ini. Ini sudah merupakan tanda akan kemunculan Yesus kedua kalinya di muka bumi ini. Dan juga terjadi kelaparan dan wabah. Kalian ingat, terjadinya wabah Corona di tahun 2019 dan mulai menyebar sampai 2020-2021. Satu, kalian ingat, tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun penderitaan yang luar biasa bagi manusia-manusia di seluruh muka bumi. Bukan hanya di Indonesia, ataupun Cina, ataupun yang lainnya. Di seluruh muka bumi. Karena wabah itu menyebar di seluruh muka bumi. Dan karena wabah itu membuat banyak orang mengalami kelaparan dan krisis ekonomi. Itu sudah sangat jelas bahwasannya dari ayat-ayat ini, itu sudah tergenapi. Sudah terpenuhi tergenapi. Itu tandanya Yesus berarti sudah mulai hadir di dunia ini. Dan tanda-tanda ini sama persis dengan tanda-tanda kehadiran Sang Ratu Adil di Nusantara ini. Di mana Ratu Adil merupakan titisan dewa dan akan menjadi tokoh besar. Akan menjadi pemimpin luar biasa di Nusantara ini. Di mana tanda-tandanya hampir mirip dengan tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kalinya. Ada kemiripan antara tanda dari kedatangan Yesus kedua kalinya. Dan juga tanda kemunculan Ratu Adil. Dan bila mana ditelusuri lagi, ditelah lagi. Konflik-konflik yang terjadi saat ini mulai memanas. Dan cepat atau lambat. Peperangan, genderang perang, kabar-kabar perang. Akan segera bermunculan. Di mana kerajaan akan melawan kerajaan dan negara akan melawan negara. Lah, begitulah yang terjadi. Dan semua itu sudah digariskan oleh Sang Maha Kuasa. Semua itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Sang Ilahi. Dan kita sebagai manusia hanya sebagai wayang-wayangnya. Hanya sebagai pelaku-pelaku di dalam garisan ilahi. Di dalam takdir ilahi. Maka dari itu, siap tidak siap, mau tidak mau, ya kita harus terima. Dan kalau menurut saya pribadi, apa mungkin sebenarnya Ratu Adil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Yang dia menjelma lagi kewujud manusia dalam wujud pribadi lain. Tapi dalam bentuk manusia biasa. Apa mungkin, bahwasannya Yesus yang dulunya pernah hadir, ini datang lagi. Sebagai wujud lain. Tetapi dialah Yesus. Itu menurut pendapat saya. Dan kira-kira, kalau boleh saya tahu, apakah pendapat kalian mengenai hal ini? Apa kalian setuju dengan pendapat saya? Atau kalian memiliki pendapat-pendapat lain? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan siapa tahu, pendapat kalian nanti juga akan bisa menambah wawasan bagi para penonton-penonton di video ini nantinya. Dan jangan lupa, untuk selalu like dan subscribe channel ini, nyalakan juga, lonceng notifikasinya ke semua. Karena semuanya itu gratis, tidak dipungut biaya, dan akan membantu kalian, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru, dari channel ini. Terima kasih, saya ucapkan sebesar-besarnya kepada kamu, yang telah menonton video ini. Terima kasih. Terima kasih.